Makin jelas terlihat, Jejak Digital Ketua BEM UI Leon dengan Veronika Koman terbongkar. Netizen, pengkhianat bangsa saling dukung. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ. Jejak Digital Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI Leon Alvinda Putra dengan aktivis Sam Veronika Koman dibongkar netizen di media sosial. Jejak Digital Ketua BEM UI Leon dengan Veronika Koman itu terlihat dalam sebuah foto tangkapan layar. Dalam foto tersebut tampak Leon dan Veronika saling mengapresiasi satu sama lain lewat unggahan mereka di media sosial. Adapun foto tangkapan layar itu diunggah pengguna Twitter kusnolch underscore seperti terlihat pada Rabu 30 Juni 2021. Kadrun mah gak jauh-jauh temannya. Kalau gak ormas anti-Pancasila, ya para pengkhianat bangsa yang rela menjual bangsanya sendiri demi kepentingan pribadi seperti Vero, tweet netizen Kusnol CH, membagikan tangkapan layar saling balas kicauan antara Leon Alvinda dengan Veronika Koman. Menurutnya, jika orang seperti Veronika Koman dan FPI adalah teman dari Leon Alvinda Putra, maka menurutnya Ketua BEM UI itu memang sengaja menyerang Presiden Jokowi. Dia berkata, kalau orang seperti Vero dan FPI adalah temannya, apa masih yakin Leon Alvinda menyerang Presiden karena cinta pada negaranya? Dilihat dari foto tangkapan layar tersebut tampak cuitan Veronika Koman yang mengucapkan terima kasih pada BEM UI atas keberanian mereka. Terima kasih kepada BEM yang telah bersolidaritas, terutama BEM UI underscore official yang telah berani pasang badan di awal. Demikian cuitan Veronika Koman. Kicauan Veronika Koman tersebut sontak dibalas Leon Alvinda Putra. Ia juga berterima kasih pada Veronika, lantaran sudah menularkan keberanian padanya. Tulis Leon, Seperti yang Kak Vero pernah sampaikan, keberanian itu menular. Thank you juga Kak karena sudah menularkan keberaniannya. Tulis Leon. Hahaha, kali ini kau saling dukung dengan pengkhianat bang sana? Karena Veronika Koman orang yang mendukung separatisme di Papua, berbayat pada separatisme dan juga mendukung pembebasan Papua Barat. Orang ini juga adalah tersangka dari kasus provokator asrama Papua. Veronika Koman adalah provokator yang berbahaya untuk kesatuan negara ini. Dan sekarang, malah saling dukung dengan Leon? Sontak unggahan Veronika Koman dan Ketua BEM UI Leon itu menuai reaksi keras dari warganet. Salah satu netizen, Niwa Blazinski, menilai dua sosok tersebut adalah pengkhianat bangsa. Dia berkata, Pengkhianat bangsa. Dari akun, Atleon underscore Alvinda, mereka sama-sama anjing, ternyata pakai panggil kakak segala, sama benalu manusia hina. Atveronika Koman, saatnya pertanyakan juga kepeduliannya terhadap sesama, rakyat bangsa dan NKRI. Kemudian dari akun atkenzu underscore Kptb, Leon Alvinda gaulnya sama pengkhianat NKRI, ya pantas aja. Kemudian dari atorchestra4us, Leon Alvinda lah kok malah memuja Koman. Kan jadi ketahuan belangnya, saling puja-puji nih. Dari atmaster jejeng, Leon Alvinda jejak digitalnya akhirnya menjelaskan siapa dia sebenarnya. Pengkhianat. Dari atpardo underscore aganis, Leon Alvinda dia setipe rupanya, Sikuman katanya pemberani tapi kabur keluar negeri. Si Leon Alvinda katanya pemberani tapi diundang TV dialog langsung gak berani. Alasan di safe house. Emang siapa yang mau kotorin tangan nyelakain ente, sok penting amat ente tong. Kemudian dari addayaxx, Leon Alvinda jabatan memang mahasiswa universitas pun ternama di Indonesia. Tapi sayang mengidolakan PKS berguru dengan rizik bersahabat dengan Veronica Koman. Kadron itu memang ditakdirkan selamanya tolol karena jelmaan kampret. Kampret kan otaknya, kebalik air kencingnya pun diminum. Ya begitulah pemirsa, ternyata pengkhianat bangsa saling dukung. Para bajar di Twitter pun sedang bergerilya untuk menjatuhkan presiden. Seperti terlihat di jajaran trending topic 1 Juli pagi tadi, tagar The King of Ngibul, kemudian Jokowi 7 tahun cukuplah, kan sudah terlalu kentara alurnya. Afiliasinya, sudahlah nak, kembalilah bermain ep-ep. Dan bertiktot ria jika otak kau masih gampang disetir, menyesal kau nanti di masa depan, atau coba dilulusin dulu kuliahnya, dan coba nanti hadapi dunia yang sesungguhnya. Kalau nggak kerja, kalau nggak pertaruhkan segalanya, kau tak makan. Jangan cuma heboh-heboh bikin kacau negeri. Bangga kepala kau terdonga ke atas karena didukung oleh tokoh-tokoh perongrong NKRI. Bagaimana? Menurut jurnalister? Seru! Mu'anas Alaidit dan Husin Sihab bongkar afiliasi BEM UI dan FPI. Ditulis oleh Manuel di SeaWorld.com Halo, bertemu kembali dengan Suara Samara di channel TV Jurnal. Letizian Plus 62 memang brutal kalau sudah membongkar rekam jejak seseorang yang bermasalah dan nyinyir kemudian masih mempertahankan kesongongannya di publik. Kata orang-orang lama, mainlah di Twitter, maka kamu akan menemukan jati dirimu. Mungkin saat ini Leon Alvinda sedang kejeritan bersama sekawanan Febri Diansyah. dan Lovell Baswedan terbongkar bahwa apa yang menjadi rekam jejak radikalisme dan kadren itu terbongkar habis. Habib Husin Sihab pun membongkar afiliasi BEM UI dengan FPI yang sudah dibubarkan. Husin Alwi di Twitter mengatakan bahwa sudah baik BEM UI dibubarkan saja karena ternyata BEM UI membela FPI dan tidak setuju soal Mahfud Emly dan Joko Widodo membubarkan FPI yang terbukti radikal dan merusak NKRI. Membela BEM UI adalah membela FPI. Melakukan RT keras terhadap apa yang menjadi cuitan Mu'anas Alaidit. Husin mengatakan dengan jelas bahwa BEM UI kalau sudah dukung radikalisme ya bubarkan. Kenapa? Karena merusak satu nama UI. Nama Universitas Indonesia malah dicemarkan oleh orang-orang ini. Kalau bicara kritik ya jelas bukanlah tindak pidana. Kritik itu bebas dilakukan di negara demokrasi. Nggak kayak di zaman Soeharto. Kalau kritik dikit saja bisa nggak tahu deh kemana. Apalagi saya ingat sebuah video viral di tahun 1994 saat Soeharto ditanya kenapa presiden hanya satu. Indonesia kan besar. Aura mengerikan mendadak keluar tapi di era Joko Widodo kritik itu diperbolehkan kok. Bahkan presiden Joko Widodo pun merespon Mahabacat Leon Alvinda dengan halus dan dengan baik. Sebagai bapak Joko Widodo memberikan sebuah pemahaman kepada Leon yang termasuk tindak pidana menurut kepolisian yang mengacu kepada undang-undang adalah fitnah, penghinaan, berita hoaks, ujaran kebencian, provokasi, dan pencemaran nama baik. Bukan sembarangan orang kritik bisa dipidana. Nggak ada tuh. Sampai sekarang iklim demokrasi dipelihara dengan sangat baik. Husin Sihab dan Mu'anas Alaidit adalah duet maut yang memahami hukum. Mereka tahu bahwa apa yang dikerjakan Leon Alvinda ini adalah sebuah bentuk kekurang ajaran kepada pimpinan bangsa ini. Virus radikalisme yang memapar muka BEM UI terbongkar oleh Husin dan Mu'anas. Dilansir dari pemberitaan, ternyata BEM UI ini sangat pro kepada FPI dan pasti bisa kita cari keterkaitannya dengan HTI. Kelihatan juga bahwa Twitter Leon Alvinda pun berisi RT dari orang-orang yang nggak suka sama Joko Widodo untuk membongkar para pendukung FPI. Gampang kok. Lihat saja di Twitter mereka dukungnya siapa. Dan ternyata benar BEM UI pernah diberitakan menolak pembubaran FPI oleh pemerintah. Padahal kita tahu FPI adalah benalu bagi bangsa ini. Mantap BEM Mu'anas dan BEM Husin. Maju terus. Gaspol. Bongkar terus. Siapa Leon Alvinda. Bahkan di pemberitaan BEM UI disebut mengecam segala tindakan pembubaran organisasi kemasyarakatan termasuk FPI oleh negara tanpa proses peradilan. Buset. Ini kayak orang lagi siap diterkam sama Biawak. Lalu masa harus tunggu izin supaya Biawak bisa dibunuh? FPI ini adalah Biawak bagi bangsa. Maka ketika dia sudah sangat berbahaya, tindakan tegas dan terukur pun harus dikerjakan. Bukan malah ngikutin maunya BEM UI yang isinya anak-anak kemarin sore yang ternyata sudah lama kuliah di UI. Ngomong-ngomong Leon masuk 2017 tapi belum lulus-lulus. Harusnya dia di tahun 2021 kalau gak ngejar semester pendek yang ketinggalan ya harusnya fokus skripsi. Laini malah nyinyir di media sosial. Jangan sampai jaket kuning nanti berubah jadi bendera kuning. Jelas-jelas mereka ini adalah kader gurun. FPI dan HTI ternyata satu server. Isinya ya radikalis-radikalis. Semoga saja Husin Sihab bisa main-main lebih lama lagi sama si Leon Alvinda. Kita juga jangan kendor bongkar siapa itu Leon Alvinda. Indonesia harus bebas dari orang-orang radikal macam gini. Mereka ini terbukti benalu bangsa universitas yang terkenal karena intelektualnya bisa berubah dalam sekejap karena orang-orang di dalamnya. BEM UI ini harus dibuang saja ke laut. Gak perlu ada kayak KPK gitu loh. BEM UI ini dekat banget soalnya sama Febri Diansyah, Novel Baswedan, Faisal Basri dan kawan-kawan jelas kadrun lah. Begitulah kadrun-kadrun dan kawan-kadrun 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 dan kawan-kadrun